Makanan yang didominasi daging menjadi santapan khas saat idul adha. Rasanya memang sangat nikmat, tetapi pastikan konsumsinya tidak berlebihan. Pasalnya, daging memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang begitu tinggi. Sehingga mengonsumsinya secara berlebihan justru akan berdampak negatif pada tubuh. Inilah mengapa Anda juga perlu mengimbangi konsumsi daging dengan asupan makanan sehat lainnya. Jadi, tubuh pun tetap terjaga kesehatannya, terutama berat badan dan tekanan darah, serta terhindar dari masalah kesehatan yang membahayakan nyawa. Lalu, apa saja asupan sehat yang bisa dikonsumsi? Berikut daftarnya dilansir dari Halodok. Yang pertama, sayuran. Mengonsumsi sayuran pastinya mampu mencukupi kebutuhan nutrisi penting di dalam tubuh. Namun, pastikan sayuran yang Anda konsumsi tidak diolah menggunakan santan. Pasalnya, hal tersebut justru akan membuat tekanan darah dan kolesterol semakin meningkat. Sayur mengandung serat yang penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan tersebut membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga dapat menekan resiko terjadinya penyakit jantung. Tak hanya itu saja, serat penting untuk mendukung fungsi usus yang lebih sehat dengan mengurangi divertikulosis dan sembelit. Mengonsumsi sayur dengan kandungan serat tinggi juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Tetapi, kalori yang masuk ke tubuh justru lebih sedikit. Yang kedua, buah-buahan. Berdasarkan sebuah studi dalam Journal Advanced in Nutrition, mengonsumsi sayur dan buah akan membantu mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. Terutama kebutuhan akan vitamin C, vitamin A, antioksidan, dan mineral lainnya. Selain itu, buah juga menyediakan berbagai nutrisi penting untuk menunjang kesehatan tubuh, seperti kalium, serat, dan asam folat. Pilihan buah yang sebaiknya Anda konsumsi setelah memakan sajian daging dan bersantan adalah jeruk, semangka, pisang, dan stroberi. Yang ketiga, rempah-rempah. Tak hanya menjadi bumbu masakan dan penguat rasa, rempah ternyata juga memberikan nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Seperti kayu manis yang baik dikonsumsi untuk orang yang memiliki gula darah tinggi. Rempah ini mampu membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Lalu kunyit yang kaya manfaat, salah satunya membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Kemudian jahe yang bermanfaat adalah membantu meringankan mual, diare, dan sakit perut. Bisa juga bawang putih yang mampu membantu melindungi organ jantung dari ancaman masalah kesehatan yang membahayakan. Dan juga cabai rawit. Kandungan zat kapsaisin dalam cabai tidak hanya memberikan rasa pedas, tetapi juga bisa membantu mengurangi rasa sakit. Dan yang keempat, teh herbal. Studi dalam Journal of Pharmaceutical Science and Research menjelaskan beberapa jenis teh herbal memiliki manfaat untuk membantu menambah energi, meringankan masalah kesehatan pada perut dan percenaan, atau membantu menguatkan sistem imunitas. Jenis teh herbal yang populer dan bisa kalian konsumsi, seperti teh hijau, teh hitam, teh camomile, teh dengan gingseng, teh jahe, teh dengan tambahan peppermint, dan teh kayu manis. Terima kasih.